Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Paut Damai Samusta Di video ini Miss Icha akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke channel ini Buat teman-teman yang juga punya pertanyaan Boleh dituliskan di komentar di bawah Atau berkomentar di video-video yang lain Miss Icha insya Allah akan jawab ya Oke langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Dari Mbak Dini Fajria Mandiri Miss gimana sih manajemen kelas Paut Biar suasana kelasnya bisa kondusif saat kegiatan belajar-mengajar Ada juga dari Luci 17 Assalamualaikum Miss Waalaikumsalam Bagaimana cara mengendalikan kelas yang gaduh Dan bisa mengajar anak dengan baik dan menyenangkan Deg-degan Bismillahirrahmanirrahim Aku coba jawab ya Menurut Miss Icha ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelas yang kondusif Jadi tidak hanya berdasar atas guru yang baik Guru yang menyenangkan saja Tapi ada juga beberapa faktor sekitar yang mempengaruhi terbentuknya kelas yang kondusif Nah faktor yang pertama menurut Miss Icha itu adalah pengetahuan guru Guru wajib mengetahui perkembangan dan karakteristik dari anak muridnya Misalnya guru toddler itu wajib tahu bahwa perkembangan dan karakteristik anak 2-3 tahun itu seperti apa Begitu juga dengan guru playgroup, guru TKA, TKB, guru paut yang berusia 3-4 misalnya Itu juga perlu tahu bagaimana sih perkembangannya, bagaimana sih pertumbuhannya, bagaimana sih karakteristik anaknya Misalnya anak toddler yang berusia 2-3 tahun, mereka itu kurang cocok kalau diberi kegiatan yang bekerja sama Karena mereka cenderung masih individualis Begitu juga dengan anak yang TKB misalnya Itu sudah bisa sekali untuk diajak bekerja sama, bermain kelompok, metode kelompok, metode proyek itu sudah bisa Nah itulah makanya guru perlu tahu supaya bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anaknya Nah dengan mengetahui perkembangan dan karakteristiknya ini, maka guru juga tahu sejauh mana sih rentang konsentrasi anak Nah tahu Miss Icar, rentang konsentrasi anak itu 2 kali usianya dalam menit Jadi misalnya anak 3 tahun, maka rentang usianya itu 3 dikali 2 menit, jadi sekitar 6 menit Begitu juga dengan anak 2 tahun, itu 2 kali 2 menit, jadi sekitar 4 menit Dan anak 6 tahun itu 12 menit, karena 6 kali 2 sama dengan 12 Nah dengan mengetahui tentang konsentrasinya, maka guru jadi tahu kan Kalau anak yang kecil berarti tidak perlu banyak metode ceramah Lebih baik metodenya langsung aja beratnya Untuk kelas TKB berarti sudah bisa memasukkan muatan-muatan atau calistung gitu ya yang mulai agak berat Karena rentang konsentrasinya sudah baik Dan juga dengan mengetahui perkembangan dan karakteristiknya, guru juga bisa menyesuaikan dengan gaya belajar anak Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada juga yang kinestetik Dengan guru mengetahui karakteristik anak, maka guru tahu, oh iya Gaya belajar itu kan tidak harus duduk diam, mendengarkan, atau hanya melihat, tapi juga ada gaya belajar kinestetik Faktor berikutnya adalah penggunaan disiplin yang positif Jadi usahakan untuk membuat aturan itu dua pihak ya bun, antara anak dan juga guru Jadi jangan menjadi guru yang otoriter atau guru yang menetapkan aturan-aturan segambreng, anak harus nurut Bagaimana realnya adalah dengan membuat peraturan kelas sambil diskusi Jadi biasanya di awal tahun ajaran itu kita membuat peraturan kelas Caranya untuk anak-anak yang belum bisa baca, kita bisa siapkan dua gambar Yang bertolak belakang, yang secara tidak langsung menggiring peraturan itu ke kemauan kita Misalnya ada dua gambar, anak yang berlari dan anak yang berjalan di dalam kelas Kita bisa tanya ke mereka, mana yang lebih baik ya berlari atau berjalan di dalam kelas Mereka pasti akan pilih berjalan Maka kita tempel di papan aturan Nomor satu, berjalan di dalam kelas Lalu kalau kita tunjukkan lagi dua gambar Sebaiknya yang mana yang dilakukan di kelas ya Apakah berteriak di dalam kelas atau berbicara lembut Mereka pasti akan jawab berbicara lembut Lalu kita tempel di papan aturan Nomor dua, berbicara lembut di dalam kelas Lalu yang tiga misalnya Mana yang lebih baik, kelas yang rapi atau kelas yang berantakan Kelas yang rapi Maka kita tempel di papan aturan Dengan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri Mereka merasa dilibatkan dalam membuat aturan Maka mereka akan merasa lebih bertanggung jawab untuk menaatil aturan-aturan tersebut Seperti itu ya Faktor yang ketiga adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi Nah, kemampuan berkomunikasi yang menyenangkan adalah dasar kita Atau modal awal kita untuk menjadi guru Menurut saya, guru papan itu harus bisa menjadi panutan Dan menjadi badut dalam waktu yang bersamaan Jadi maksudnya Anak-anak itu kan ceria sekali ya Kalau kita ingin mereka nurut sama kita Itu bukan dengan cara yang Ayo duduk Dengar, lihat mata guru Guru bilang begini, maka kamu harus begini Tidak bisa Tapi kita harus masuk dulu ke dunia mereka Kita ngewak-wak dulu Kita aktifkan dulu nih si otak yang happy-nya Kalau happy-nya itu sudah aktif Biasanya apapun yang kita kasih itu mereka akan serap dengan mudah Tidak melulu galak Tapi juga tegas dalam artian yang menyenangkan Faktor berikutnya adalah faktor yang Miss Ica sebutkan tadi Bahwa dalam menciptakan kelas yang kondusif itu Tidak melulu dari guru Nah, yaitu ada juga faktor pendukung lainnya Di antaranya adalah Seberapa pintar guru mengelola lingkungan fisik di sekolah Kelas yang kondusif adalah kelas yang memfasilitasi anak-anaknya Untuk belajar dalam berbagai kondisi Bahkan di saat mereka bermain Mereka sebenarnya sedang belajar Biasanya kalau di PAUD Itu kan banyak hiasan-hiasan di tembok ya Nah, itu bisa dibuat semenarik mungkin Tapi jangan sampai menjadi pengalih perhatian Sebaiknya juga pajangannya itu adalah pajangan yang edukatif Jadi misalnya angka-angka Atau huruf seperti itu Atau bentuk-bentuk Warna-warna Nama-nama warna Seperti itu ya Jadi tidak usah segala ditempelin Tapi tidak ada maknanya gitu Nah, sebaiknya sambil menghias kelas Tapi kita juga punya tujuan edukatif di situ Gitu ya Yang kedua adalah perhatikan akses ke anak Sebaiknya ruangan kelas itu semuanya terlihat Jadi tidak ada ruang tertutup Yang bisa digunakan anak untuk sembunyi-sembunyi Begitu dan kita tidak bisa lihat ke sana Jadi sebaiknya ruangan kelasnya itu blong aja gitu Loker-loker atau sekat-sekat itu dibuat rendah Jadi orang dewasa bisa melihat ke sana Jadi tidak terlalu ada barang atau benda yang tinggi Yang bisa menutupi pandangan kita ke sana Karena jika kita bisa melihat semua isi kelas Semua di mana anak itu berada Itu kan lebih aman gitu Tidak ada kesempatan anak untuk Istilahnya kita kecolongan gitu ya Ada anak yang misalnya sedang berantem Tapi kita tidak lihat Juga perhatikan akses anak ke permainan Nah simpan mainan-mainan itu Di rak yang setinggi anak Maksimal itu setinggi anak Jadi pakai meja yang kecil Kursi yang kecil Begitu lalu Apa namanya Rak-raknya juga kecil Lokernya kecil Jadi tidak perlu Bantuan orang dewasa Untuk mengerjakan Segala yang perlu anak kerjakan Misalnya Menyimpan tas di loker Karena lokernya rendah Jadi kita tidak perlu membantunya Jadi dia lebih cepat untuk mandiri Nah seperti itu ya Menurut Miss Ica Jadi tidak hanya pengetahuan guru Yang perlu ditambah Untuk menciptakan kelas yang kondusif Tapi perlu juga Kreativitas Juga penyusunan Atau pengelolaan lingkungan belajar yang baik Ada tips tambahan Untuk menenangkan kelas yang gaduh Kita bisa coba Dengan Cara lain Selain dengan Berteriak Jadi ketika kelas gaduh itu Kita tidak perlu Balas dengan teriakan Jadi jangan Hai anak-anak Diam-diam Wah itu sih Otomatis Tidak akan bisa Diam ya Malah mereka Tambah teriak Bisa juga kita Tenangkan dengan tepukan Dengan tepuk berpola Misalnya Seperti ini Nah Dengan tepuk yang diulang-ulang Seperti itu Biasanya anak akan mengikuti kan Anak akan mengikuti Mereka bertepuk juga Ada yang mengikuti kan Kayak gitu Jadi ketika mereka sedang sibuk Untuk terlalu ribu Terlalu gaduh Kita bisa tepuk seperti itu Atau diberi tepuk Tepuk ikan kembung Kalau di sekolah aku ya Tepuk ikan kembung Hop Udah deh Pada diam Atau Tepuk angin Nah Biasanya mereka akan Tenang Tenang dengan sendirinya Kemudian Berikan satu perintah yang simpel Misalnya Kelas lagi ribut banget Tepuk angin Silahkan ambil tasnya Lalu duduk di lingkaran Seperti itu aja Instruksi lainnya Kita sampaikan nanti Setelah dua instruksi tadi Sudah dilakukan Jadi Ketika mereka sudah ditenangkan Itu fokus mereka itu kan Lagi siap Kembali siap Untuk menerima instruksi Jangan terlalu banyak Ya itu kenapa sih Dari tadi kok ribut banget Ibu burka udah bilang Sekarang ambil tasnya Terus simpan di lingkaran Misalnya kayak gitu Itu tuh Nggak banget deh Pokoknya Walaupun kadang-kadang Kita seperti itu ya Cuma Setelah tahu Ayo kita ubah sama-sama Lalu kita Coba terapkan Ketika kelas kita gaduh Kita kasih tepuk Kita kasih instruksi sederhana Habis itu Insya Allah Anak-anak akan menurut lagi Bisa dicoba ya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya